Hai cofrens, jika kita bertemu soal turunan seperti berikut, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu untuk konsep-konsepnya. Di sini saya kalau punya fungsi Y sama dengan A log GX, saya bisa peroleh turunan pertamanya itu adalah Y aksen sama dengan G aksen X dibagi dengan GX sekali A log E. Oke, untuk FX sendiri yang fungsinya adalah A kali X pangkat N, saya bisa peroleh turunan pertamanya itu adalah F aksen X sama dengan A kali X pangkat N minus 1. Lalu untuk P log Q, itu bisa saya ubah bentuknya menjadi lon Q dibagi dengan lon P. Sekarang berarti kayak saya bisa turunkan, kalau saya misalkan untuk GX-nya adalah X pangkat 4 dikurang X pangkat 3, di sini saya bisa peroleh G aksen X-nya adalah 4X pangkat 3 dikurang 3 X pangkat 2. Atau kalau saya keluarkan X kuadrat, berarti saya bisa peroleh 4X kurang 3. Berarti di sini untuk G aksen X-nya adalah X kuadrat dikali 4X min 3 dibagi dengan X pangkat 4 kurang X pangkat 3, kalau saya keluarkan X pangkat 2 juga, di sini bisa saya peroleh X kuadrat kurang X dikali dengan di sini A-nya itu adalah 3 log E. Nah di sini kalau kita asumsikan bahwa X-nya itu tidak sama dengan 0 atau X tidak sama dengan 1, karena di sini kan bentuk fungsinya pecahan. Kalau pecahan itu berarti bentuk penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi pembuat 0 dari X kuadrat min X itu adalah 0 dan 1. Lalu untuk X kuadrat sendiri adalah X-nya sama dengan 0. Jadi saya asumsikan untuk X-nya tidak sama dengan 0 atau X-nya tidak sama dengan 1. Berarti ini bisa saya saling mencoret, sehingga saya bisa peroleh fungsinya itu 4X min 3 dibagi dengan X kuadrat min X. 3 log E bisa saya jadikan len E dibagi dengan len 3. Nah untuk hasil dari len E sendiri itu harus sama dengan 1. Maka jadi bisa kita peroleh hasilnya itu 4X kurang 3 dibagi dengan X kuadrat min X dikali dengan len 3. Kita pilih jawaban yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa.